Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya apa kabar teman-teman semuanya semoga kalian selalu sehat dan kita semua sehat pagi hari ini yang sedikit mendung kami mencoba untuk mancing di kolam ikan yang ada beberapa ratus meter dari rumah kebetulan tadi malam turun hujan cukup beras dari jam 6 sampai jam 8an ya hujan cukup beras sehingga pagi ini air cukup melimpah di selokan dan mengalir ke berbagai tempat termasuk kolam ikan kita Alhamdulillah hujan ini membawa berkah tidak membawa banjir karena di daerah kami banyak pepohonan Alhamdulillah tidak akan Insyaallah tidak akan banjir ya pagi hari ini yang masih jodoh yang masih mendung si kecil terutama sangat antusias untuk pergi ke kolam ikan karena dia pingin banget mancing kayaknya ini mancing mania nih anak kecilnya bocah-bocah ini kalau saya jarang mancing mancing dan memang kurang begitu suka mancing tapi ya demi anak kita mancing ada di sini ya semoga dapat ikan beberapa ikan lah karena ya saya nggak suka ikan jadi mungkin nanti kalau dapat ikan kita kasihkan kepada anak-anak ya ikan ini katanya kolam ini katanya di ditanam beberapa jenis ikan kebanyakan ikan ikan mujaer lalu ikan nilam ikan mas atau kancer dan tidak tahu nih kita hari ini mancing strikenya akan dapat apa biasanya anak kecil nih jago strike kita tunggu saja ya pemirsa sabar jangan lupa subscribe subscribe karena subscribe itu gratis dan untuk apa namanya ya upan kalau di daerah kami namanya upan ini untuk makan pancingnya kita menggunakan makanan yang sederhana sederhana saja tidak usah membeli tidak usah meracik ini pakai bala-bala saja beli satu pun ini banyak bisa dipakai untuk beberapa kali strike nih pakai bala-bala saja lumayanlah murah meriah tapi dapat ikan gampang kita juga sudah mempersiapkan ember palkon kecil yang diberi air dikasih air supaya persiapan nanti kalau mungkin kita dapat ikan kita masukkan nah ini sudah strike cuma saya yang tadi strikenya tidak ter kamera karena sudah sekali kameranya ini nah ini ikannya sayang harus di kebuka kolam lagi ya musti buang lagi karena ini katanya ikan jair luhan saya nggak ngerti itu nama ikannya ikan jair luhan jadi nggak nggak boleh di diambil apalagi dimasak ya sayang dan aja sebagai bibit untuk melahirkan ikan-ikan selanjutnya oke kita dikasih makan dulu ini dikasih upan dulu eh pancingnya kita mancing lagi dengan bala-bala ini bocah ciliknya sangat antusiasa kali untuk mancing dan kita jejernya juga jejernya ala kadarnya seadanya ya kalau menurut saya ini jejernya terlalu panjang dan terlalu kecil takut-takutnya ini kalau nanti striken dapat ikannya agak gede bisa patah ini atau bisa putus ini benang atau kenur talinya ini bahaya kita tadi bubar kali strike dua dua dapat ikan tapi jatuh dua-duanya aduh tadi saya enggak enggak erat ya tapi nggak begitu erat megangnya karena karena licin jadi malah terbang ke kolam lagi tuh satu lagi tadi si teteh dapat satu sama wajah tuh lagi ke kolam Wah jadi kita sudah sudah susah dapat eh malah jatuh ke kolam lagi ke kolam ini berjara-jara beberapa kolam kolam milik kita kolam milik tetangga cukup banyak ini dekat masjid dan di sebelah kiri pun sebelah sana kalau pemandangan begitu Ita sawah sawah menghijau karena baru beberapa bulan tandur tanam Hai betul udah ikar dibawahnya balongnya pun baru kemarin di di apa dibangun itu sedih gali jadi ini bagus-bagus sekali ditanami beberapa tanaman tumpang sari makinnya istilahnya kayak atau berawit atau cengek atau bonteng keceng panjang apa yang penting di tanami ini dipinggir-pinggir kolamnya supaya nanti bisa dipetik kalau sudah pada waktunya dan bisa digunakan bisa dimakan bisa ngaredo bisa pencok lagi pinggir kolam kan enak banget nah ini pancuran pipa juga mengeluarkan air yang yang stabil cukup air lah tadi sempat strike tapi tidak tidak terkamera karena yang barunya susah jadi sampai putus benangnya mungkin karena ikan yang memakan upan-umpan kita besar jadi sampai putus nih untung ini kumpulnya masih kelihatan dan diambil sama si mama benangnya terlalu kecil saya kira jadi gampang untuk putus nah ini dia kita strike ikannya agak kecil tapi lumayan untuk makanan si kecil si bocah kecil ya karena dia lumayan cukup suka ikan tidak kayak ayahnya nah kita kasih umpan lagi dengan bala-bala murah meriah kita tancap lagi kita gimana ya cuaca yang agak menduk ini membuat kita ngantuk teh untung kita ada beberapa makanan ya ada ulen ada bala-bala lumayan mancing sambil camilan kekenyo sambil mengunyah sebagai obat ngantuk supaya jangan terlalu ngantuk nanti bisa-bisa jatuh ke kolam ini bahaya wah ini sebenarnya warah-raah as ya marah Bandung pinggir kolam suara air yang mengalir suara air yang mercik air itu sebagai terapi alami untuk mengusir kejenuhan mengusir kejenuhan pikiran kita dari kegiatan sehari-hari ini makanya banyak para pensiunan yang mempunyai kolam ikan nah ini strike lagi ikannya semuanya cukup besar ya semuanya buat si mocil ini makan nanti ya hai 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 nasi kecil antusiasa sekali melihat ikan hasil pancingannya nih oke suasana di kolam ikan ini Adam banget ya seger apalagi di daerah ini jadi suasana menjemah pohon-pohonan jadi udaranya segar dan dan cukup jangan tidak terlalu banyak kendaraan jadi mantap oke terima kasih kepada para sahabat semuanya yang telah menonton terima kasih sekali lagi jangan lupa subscribe komen like dan share di media sosial yang kalian punya terima kasih dan ini strike terakhir kita dapat ikan emas warna kuning lucu sekali ini oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu enak amang lepaskan deh enak amang lepaskan deh enak amang lepaskan deh